Viral, curhatan melalui media sosial korban penimpuan proyek di PT Angkasa Pura Aviasi, Afi Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, atas dugaan ketidakprofesional oknum penyidik Polres Tabis Medan. Inilah video curhatan seorang korban penimpuan yang tersebar di media sosial. Dalam curhatannya, korban mengaku kecewa atas ketidakprofesionalan oknum penyidik Polres Tabis Medan dengan menintikan laporan polisi tanggal 16 Mei 2020 atas nama Shamsul Chaniago dengan terlapor Rony Pasca Huta Hayan. Shamsul Chaniago pelapor mengatakan dirinya ada membuat laporan polisi di Polres Tabis Medan tanggal 16 Mei 2020. Pada 13 September 2021 dirinya masih mendapat panggilan pemeliksaan oleh penyidik, kemudian di tanggal 14 September 2021 dan 3 November 2021 dirinya juga masih mendapatkan SP2HT. Selanjutnya, pada 8 Januari 2022 dirinya menerima surat undangan penyidik untuk gelar perkara. Namun pada tanggal 16 Juni 2023 dirinya baru mendapatkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan tentusan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 26 Agustus 2021. Chaniago merasa aneh karena surat penghentian penyidikan perkara yang telah ia laporkan ternyata sudah terbit tertanggal 26 Agustus 2021, tapi dirinya masih mendapatkan surat-surat pemeriksaan maupun surat dari penyidik untuk gelar perkara. Atas ketidakprofesionalan okpen penyidik di Polresta Besmedan ini, Chaniago memohon keadilan kepada Presiden RI Joko Widodo dan telah bayangkan penganduan Kemenkopol Rukam, Kapolri, dan Kapolda Sumatera Utara. Sekarang terkejutnya, tanggal 26 bang, bulan 2021 SP3-nya, sekarang 2023 bang, ini 2021 SP3-nya. Ini yang menjadi persoalan sama saya bang, kemana SP3-nya selamanya? Nah, di dalam SP3 ini, bukan begitu juga bang, saya masih menerima bang, yang namanya saya diperiksa bang, bulan 9 saya masih diperiksa, masih diperiksa, dipanggil bang? 2021, di atasnya SP3, di atas tanggal SP3, di bulan 11 saya masih diperiksa bang, SP2P-nya nih bang, SP2P, dikatanya di situ masih dalam penyelidikan. Wah, di bulan 3 bang, eh di bulan 11, tanggal 3, saya masih dapat SP2P. Wah, ini, dapat saya semua bang, dia jadi, di bulan September nih bang, September, 14 September bang, saya masih mendapatkan lagi bang. Ini bang, bahwasannya masih dalam penyelidikan, eh kan, 2021 bang. Yang anehnya bang, saya masih mendapatkan surat untuk gelar perkara 2022 bang, tanggal 11. Nah, ini bang, sementara di surat SP3-nya bang, bulan 8, tanggal 26, 2021. Berantan waktunya ke sini, 6 bulan bang. Merasa ditipu oleh distributor, yaitu Romi Paskal Huta Hayan, melaporkan kasus tersebut ke Polres Tabis Medan. Pihak Bandara Kuala Namu saat itu juga digugat Samsul Caniago secara perdata ke Pengadilan Negeri Nibu Pakam. Dari Deli Serdang, Amiruddin, INews, melaporkan.